Beginilah suasana pasar tradisional Badak Pandeklang sejak beberapa tahun terakhir, sangat sepi. Bahkan banyak toko yang tutup akibat tidak adanya pengunjung dan kesulitan untuk membayar sewa kios. Menurut para pedagang, hal tersebut sudah terjadi selama tiga tahun terakhir, akibat maraknya belanja daring yang mempermudah masyarakat berbelanja tanpa harus datang ke pasar. Nelly, salah satu pedagang, mengatakan pendapatan para pedagang mendurun drastis. Dalam sehari hanya mampu menjual satu hingga dua potong pakaian saja. Bahkan terkadang tidak ada konsumen yang datang ke kiosnya. Kondisi ini sangat berbeda saat belanja daring belum dikenal masyarakat. Sudah kira-kira tiga tahun. Ini dampaknya kenapa sih? Ya dampaknya pengunjung pasar memang jauh berkurang. Ya mungkin dari ini ya, dari online, tiktok. Online shop itu ya? Ya, jadi pengunjung pasar bolehlah sepi, sepi selama tiga tahun ini yang dirasakan semua pedagang di pasar. Kadang-kadang mano, kadang-kadang mada laris, laris satu, dua, habis buat biaya hidup. Itu. Terutama karena pasar ini semakin udah rada tua, satu. Yang kedua, pengunjungnya semakin hari, semakin sepi. Karena pengaruh dari ya online lah gitu kan. Terutama sofi-sofi itu apa, tiktok gitu kan. Disebabkan ya karena dia di keenakan belanja di rumah lah ibaratnya kan. Kirim gitu kan, enak gitu kan. Ini berdampak ke pasar juga ya? Berdampaknya ke pasar benar-benar drastis turunnya. Pengunjung semakin sepi. Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi hal tersebut agar pasar kembali ramai sehingga omset pedagang meningkat. Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Paneklang. Terima kasih telah menonton!